Oke Apa tuh? Kenapa tuh? Kita mau ngapain nih? Kita mau bahas apa nih? Apa request tadi? Kalo gak salah ada yang request katanya ya? Apa tuh? Buat ngebahas bedanya digital delay sama analog delay Nah, itu dia Bener ya? Mungkin banyak yang masih bingung Bedanya apa sih Bang? Analog sama digital? Dan cara gunanya yang tepat untuk analog dan digital itu sebenarnya Oke, jadi kita bahas itu ya Perbedaannya secara sound Kalo secara sistem kan udah jelas beda Kalo digital itu kayak komputer lah sebenarnya Memang dia ngerecord apa yang kita mainin terus diulang sama persis Jadi saat kita mainin chat Dia kayak ngerecord terus dia ngulangin aja Oh delay-delaynya itu kayak sama Persis bener-bener frekuensinya semuanya bener-bener persis bener Kalo analog? Nah, kalo analog itu lebih Dia kan pake part analog kayak misalkan bucket brigade shape Atau misalkan pake tape Tapi kalo biasa kalo kita ngomongin analog delay itu yang pake bucket brigade chip itu Dia lebih soft hasil repeatnya Oh, hasil pengulangannya? Iya, repeatnya lebih soft Jadi kalo digital tadi bener pelekan sama persis Analog itu lebih soft Oke Lebih-lebih gelap Nah, cuman kita langsung denger aja lah Kita langsung denger ya? Kita buktin ya kayak gimana ya? Ya Bang, lebih soft, lebih sama Kayak gimana itu ya? Boleh Kita pilih M dulu ya Pilih M ya Ini doyan Oh, coba Boleh Oke, gapapa ya? Gapapa ya? Oke Kita langsung aja Nah Kita tesnya yang digital dulu paling ya carinya ya Oke, pure delay kayaknya digital dulu ya? Oh Coba dulu Iya Oh iya bener Digital ya? Ini kita turunin dikit ya? Repeat ya? Coba Nah Oh iya? Itu langsung kedengeran tuh Kalo misalkan digital delay Apa yang kita mainin Soundnya gimana Tone-nya gimana Yang keluar Bakal sama persis Contohnya seperti ini jadi No Brightness-nya sama Low-nya sama Pitch-nya sama Semuanya sama Jadi memang digital itu kayak Apa ya? Nah Sama persis Dia tuh kayak nge-record Dan ngulangin aja Itu digital Dan Digital kan Recordnya sama nih Dan musik-musik Seperti apa yang cocok untuk digital? Biasanya gini Digital delay Kayak buat lagu-lagu YouTube Yang perlu kayak dot-out 8 Yang repeater tuh jelas banget Sebenernya gak harus YouTube Apapun lah yang perlu kayak dot-out 8 Terus yang repeat-nya bener jelas banget Digital lebih cocok Contohnya ya Contohnya SMA Lo coba scene dulu Coba ini kita sinkronin Terus dot-out 8 ya Mana nih dot-out 8 ya Nah enaknya digital juga Nah langsung One, two, three, four Repeat-nya sama persis Ya Itu digital Oh jadi buat kita mau ngisi delay yang banyak Iya Dia akan nonjol banget Akan sangat-sangat keluar Nah Ada minusnya Ada minusnya loh Apa tuh? Gini Kalau misalkan Kita lagi mainin party mungkin yang agak lebih Rhythmic Misalkan lagi strumming Oke Karena dia sama persis Secara frekuensi Secara semuanya sama persis Ada kemungkinan dia bisa mengganggu playing utama kita Kita jadi gak ketauan ya Iya Kayak keganggu Kayak strummingnya kelebihan atau kebanyakan Misalkan coba strumming aja Karena sangat-sangat jelas Oke Nah Kecuali memang itu yang mau didapet soundnya Gak masalah Sebenarnya kebutuhan sound Iya Bebas ya Bebas Gak ada aturan Cuman Kalau buat kalian yang Pengennya delay itu buat Nebelin Digital tuh terlalu Ngeganggu Ngeganggu aslinya Oke Cuman balik lagi Kebutuhan masing-masing Gak jauh Gitu Kemarin gue sempet tweaking sama Meko bro Dia main lead pake digital Dan sah-sah aja Sah aja Bener gak Gak ada masalah Gue sampaikan Gak ada masalah Bro lo digital bener Iya gue digital Pas dia mainin Ya Enak Udah gitu Iya gak masalah Tidak masalah Hari-hari kebutuhan sound Terserah lo Kita disini hanya menjelaskan Bedanya digital Responnya kayak gimana Secara perbedaan aja Balik lagi Kebutuhan Tiap orang Beda-beda Dan kita Pake paletone GP200 ya Yes Ini sama proses juga Kayak yang gue pake Di pedalboard LTE juga ya Sama proses Ini unitnya kayak gini juga Kenapa gue pake LTE nih Padahal gue ada yang 200 biasa Ada yang JR juga Ada yang JR juga Kalau di Meja komputer Gini kayaknya Looksnya Gak terus looksnya tuh Ganteng Ini keyboard nih Atasnya nih Kayak langsung kayak Wah Asik aja ya Cakep banget Terus buat sambil kerjain Audio gitu-gitu kan Enak Kalau digital Seru ya Iya Karena nonjol banget Semuanya Bener Keluar gitu semuanya Itu Itu digital Nah Kita Ini Ini apa sih Trail ini apa sih Trail Jadi gini Kan kadang Kalau misalkan kita Matiin delay-nya Oke Repeat-nya langsung mati Tuh Oh Nih coba aja Main dulu Dulu main dulu Kelar Langsung kelar Tapi kalau trail-nya kita nyalain nih Pas efeknya kita matiin Dia tuh Masih Masih Iya Disisain dulu Oke Buntut-buntutnya itu Iya Jadi trail Buntutnya Masih ada Nah balik lagi Kalau soal trail Sesuai kebutuhan aja Karena ada lagu Yang kadang Misalkan ref itu Partnya ambience banget Tapi pas masuk Masuk versinya Langsung sangar banget tuh Yang harus tight banget Oke Trail-nya matiin Kalau enggak Nanti sisa ambience-nya masih Betul-betul Sesuai kebutuhan Baik lagi Sesuai kebutuhan Gak ada rule Pasti Gak ada rule 100% harus Menurut lo enak Orang lain belum tentu enak Iya makanya Menurut orang lain enak Kita Ah kayaknya gak asik nih Tapi Bebas Bebas Musik Musik tuh bukan Bukan matematika yang Ini Ya ini Ini yang itu Betul Bebas Musik tuh Taste Ada taste Ada selera Iya selera kita Kayak gimana Jadi test aja Sesuai kebutuhan aja Jadi Kita disini Hanya Kasih perbedaan aja ya Yes Kita jelasin perbedaan Analog Dan Kita gak bilang digital Paling bagus Analog paling bagus Semua kebutuhan Cuman Ada yang nanya Bedanya apa sih Digital sama analog Nah ini yang kita jelasin Sekarang analog Seperti apa nih Pak Oke Jadi kita pindah ke analog Nah Kita turunin dulu feedbacknya Biar gak terlalu banyak Nah sekarang Coba mainin dulu Kedengeran kan Coba kasih strum aja Atau chat Sekali gitu Nah Repeatnya agak lebih soft Lebih gelap Lebih warm gitu Ya lebih warm Nah Ini Nah bahkan di layar Udah ditulis tuh Producing warm Delay sound Wow Oke Nah Yang kayak gini Kalo buat gue pribadi ya Gue lebih suka Kenapa? Karena Dia gak ngeganggu Playing utama kita Oke Tapi bantu ngasih dimensi Ke suara kita Oke Dan gini Ini juga ada yang nanya nih Oke kita udah tau lah Misalnya kalo si analog Seperti ini Digital seperti itu Dan orang banyak yang Pakai delay kan Ada yang bener-bener Delay itu jadi Sound utama dia ya Kayak main dot dot Kayak di edge-nya Itu kan delay-nya Bener Apa ya Jadi senjata utama Berarti gue udah pake Digital dong Analog Nah Apakah analog bisa Kita mainin Kayak tadi-tadi Nah ini nih Seru nih Bisa apa enggak ya Bisa Bisa ya Jadi Gak masalah Digital analog Bisa juga main Mode-mode kayak tadi Bisa dong Nih coba aja ya Kita Oh ini temponya udah bener Coba aja Bisa juga kan Aman aja Nah cuman memang Secara repeat Dia lebih soft Jadi tidak ada aturan Kalo mau main dot dot Harus pake digital Atau misalkan mau Ambient doang Pake analog Nggak ada aturan begitu Sesuaiin aja sama kalian Maunya apa Gitu Jadi jangan terpatok Oh kalo dot dot harus ini Atau Atau buat ini harus itu Enggak harus Enggak harus ya Tapi Tapi Kalo analog Kalo gue ya Sam ya Gak tau kalo lu Kalo gue analog Gue suka buat main lead Iya sama bener Karena Apa ya Nebelin Iya jadi dia gak ngeganggu lead Utamanya Yang kita bikin nih Tema utama kita Kalo pake Analog Kayaknya lebih Lebih enak Bener Kayaknya lead kita Terdengar Mau coba nih Paling drive dikit lah ya Coba dulu Mixnya kita turutin ya Coba Misalnya kan Nah misalnya jadi Lead kita tetep kedengeran Tapi ada buntutnya Ada buntutnya Tapi kalo pake digital Nah ini analog lo ya Ini analog lo Temen-temen dengerin Kayak gini Jadi Nah misalnya leadnya Kayak gitu Ini kita pake digital Sekarang nih Kita tau perbandingan Seperti apa Coba settingannya Kita samain Samain ya Percise ya Samain Percise Oke Oke let's go Nah kayak Iya semua suara Gesekan-gesekan senarnya Itu ikut keluar juga Jadi kayak Nabrak gitu Nabrak sama yang aslinya Nada aslinya yang mana Nggak ketauan ya Atau main yang Main aslinya tuh Yang mana tuh Jadi kayak Ngeblur semua gitu Biarpun Tetep bisa diakalin Dan Sa-sa aja Nggak masalah Nggak masalah Dan si Qtapa kemarin Ngo tweaking Dia juga pake digital Oh digital juga Iya Dan Dan enak aja Dan gue kan Ya karena gue Deket sama Qtapa ya Ah punya lo Nggak bener nih Coba gue mau Bikinin sound Digitalnya Gue ganti analog Terus Dia kalau nggak salah Banyak yang agak Unik-unik itu Gue gantiin yang Dalam tanda kutip Sewajarnya Iya Ternyata nggak enak Enaknya sound dia Ya emang sound dia Seperti itu Ya bener Dengan cara main dia Yang seperti itu Ya dia Butuhnya seperti itu Iya Gue ganti analog Untuk main lead Iya ya Enakan Lu ya Gitu Dan itu Beda-beda Sebaiknya Bener Balik lagi Tiap gitaris Pasti punya Khasnya Atau seleranya masing-masing Tadi Kalau misalkan Qtapa Itu kan demennya digital Lo demennya analog Kalau gue pribadi Sebenarnya lebih ke tape Oh tape ya Tape Coba kita cobain Bedanya apa Seperti apa ya Tape itu Jatuhnya sebenarnya analog Juga Cuma kalau misalkan analog Itu pakai bucket brigade chip BBD chip Tape itu dia pakai pita magnetik Nah Yang ngebedain Atau yang bikin spesial si tape ini Pitch-nya rada goyang Oh pitch-nya nggak Nggak perfect Oke Kita cobain Oke Paling pakai tape Dengar kayak rada Porus nggak Ini ada ya Sip Nih gini aja Tuh Dengar pitch-nya Coba main sekali Yang Tete Tuh Pitch-nya goyang Makin lama makin tinggi F-B-E-E-E Gila Oh Eww Ya kalau Tipis ya Tipis Memang nggak perlu terlalu yang over Gimana Cuma ini Ngebantu banget buat bikin lead itu Apa ya Ada Apa ya dibilangnya Dimensi Dimensinya Ini ada kayak ada Ini-nya ya Kayak ada Modulasi-modulasi Ya itu Dari pitch itu Kan modulasi Ya biasa Paling apa Kayak goyang-goyang gitu Iya Benar Kayak corus Kita korus Iya Nah jadi itu bonus juga deh ya Yang tadi kan nanya digital sama analog Ini analognya dipecah lagi dikit Jadi yang pakai bucket brigade Ini yang pakai tape Nah Gue pribadi Demen ini Demennya tape Oh dia kayak ada Iya Makanya udah Di animatronik Di apa Tim praise and worship Gue selalu pakainya Ini Kan gue pakai GP ini juga kan 200 cell T juga Iya ini Delay gue pakai Ini bisa buat Bahkan ini belum pakai reverb loh Iya ini kita lagi gak bahas reverb Kita bahas delay aja Dari delay ini aja Tape aja Tape delay aja Itu udah ngasih Apa ya Ambience banget loh Nah Kalau di valettonnya Kita bahas dikit lagi deh Ini sebelum kita tutup Dia juga ada langsung Ambience 1 Ambience 2 Eh iya lagi baru nyadar Kalau ini beneran baru nyadar Nah ini gokil banget Sam Gokil banget Kalau temen-temen yang Suka main ambience Misalnya buat Worship-worship Atau Apa lo mau explore sound Enggak harus worship sih Sebenernya sih Ini rekomendasi banget Kita gak usah tweak apa-apa Udah jadi soundnya Eh coba dong Penasaran ini beneran Sorry Kita ganti Subdivision nya Coba boleh Oh Coba lagi Boleh Oh Kalau yang 2 bedanya Yang 2 Nah kita dengerin Dia Kalau menurut gue sih Lebih tumpah lagi Lebih basah lagi Coba ya Bentar Kita miripin dikit Mixnya tadi Sama modulation nya Terus sama Tome Tome mungkin Atau coba Yuk Oh Ini lebih Lebih luas lagi Coba di cleanin Ini di clean Coba deh Oh my Oke Tapi kalau udah ngedelay nya Pantulan Oh Multitap Ada Ada ininya Oh iya sih Baru baca Sorry Multitap delay Coba Sebentar Coba boleh Oke Ini Updatean baru Atau memang udah ada sebenarnya Udah Terlalu fokus Biasanya Coba lagi Oh iya beneran Ini lebih Ada 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 Oh jadi lagu Bahkan dari Begini aja Kita udah langsung Dapat Inspirasi lagu Gua aja Valeton Valeton Boleh lah Sangar juga Cuma dari efek Bawaan Yang ini Apa ya Parameternya gak diubah-ubah nih Gak diubah-ubah ini Udah langsung Langsung dapet ide lagu Oh iya Terima kasih Valeton Besok animatronik Semuarin lagu baru Begini ya rhythmnya Iya Wah Ide nya dari mana? Dari Valeton Dari ambience 2 Eh coba Kalau yang satu Coba Oh Rhythmnya Mirip-mirip lah Secara Ini Secara Vibenya Tapi tetep Enakan Ambience 2 Tetep Enakan 2 Dua Coba Lebih enak Oke Besok kalau animat Ada lagu baru Yang beatnya begini Gak usah heran Gak usah heran Gak usah heran Jadi gitu Jadi Itu Analog Digital Tape Plus Ambience 1 Ambience 2 Bonus Bonus Gila Disini doang Itu bisa begitu Gitu Oke Thank you Sem Oke Kita tutup aja Jadi Apalagi yang mau kita bahas Di perpedalan Digital Analog Atau Kita gak nutup kemungkinan Untuk coba review-review Pedal-pedal Analog Atau segala macem Bisa Kita coba Kita Ini segmen apa namanya Tanya Bang Bom Atau Teman-teman punya ide Iya Bener sih Kayaknya biasa mereka Namanya lebih kreatif Duo Concorang Atau Duo Kelabang Atau Duo Pentil Apapun itu Comment aja di bawah Kalau banyak yang Bang Bikin lagi Bang request ini Bang namanya ini Kita bisa lanjut Kalau gak yaudah Yaudah Kita Yaudah Begini aja Terakhir Tapi kayaknya sih Yang gak tau ya Tergantung yang nonton Oke Thank you Freddy Wijaya Pamit Dan Sam Chris Wah Pusing deh 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 Pusing deh